Pada tutorial sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara melakukan upload data. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menampilkan hasil upload data yaitu nanti akan bisa di download oleh user. Oke baik langsung saja kita klik file new php kita tulis codingnya kita akan menampilkan dalam bentuk tabel oke kita coba buat tabelnya. Terima kasih telah menonton! Kita ambil koneksinya Kita simpan terlebih dahulu Kita akan menampilkan data pada tabel download. Strukturnya adalah sebagai berikut ini akan kita tampilkan dalam bentuk sama pecis seperti ini. Jadi kita lihat ada id, judul, dan data. Oke kita tampilkan Kita tulis untuk perintah querynya SQL E Query Cont, variabel cont yang telah kita buat di connection cont. Lalu kita pilih select bintang from nama tabel yaitu download. Setelah itu kita akan menggunakan perintah pengulangan dengan while. Sama dengan menggunakan fungsi mysqli.namro untuk menampilkan data. S-smart menggunakan fungsi mysqli.namro untuk menampilkan data. Oke kita ambil variabelnya adalah tampil. Setelah itu echo. Kita bisa copy untuk pairnya. Kalau kita paste di antara echo. Seperti ini. Oke seperti biasa kita akan buat untuk nomor dolar. Terus nomor 1. Kita klik sini. Agar dia mengulang terus. Oke ditambah terus dengan 1. Lalu untuk nomornya disini kita ganti dengan variabel nomor. Lalu kita tampilkan C sesuai dengan data. Judul dan data. Judul dan data. Judul. Kita simpan lagi. Oke kita atur lebar tabelnya. Oke kita coba. Kita akan coba. Oke disini data. Kita akan menggunakan ahref agar bisa di download datanya. Ahref. Seperti itu. Jadi agar datanya bisa di download. Oke disini kita akan coba tampilkan lagi. Oke. Tulis aja download. Seperti ini. Oke. Ahref. Lalu kita mengarah ke foldernya. Yaitu folder tempat penyimpanan datanya. Oke. Data upload. Lalu disini data upload. Kita simpan lagi. Baiklah kita akan coba. Kita klik. Oke kita coba koreksi. Ada kesalahan. Oke. MySQL. E. MySQL E. Fetch Array. Tampilkan lagi. Oke kita coba. Ini sudah tampil datanya. Kita coba klik download. Oke. Kita sudah berhasil membuat file untuk download. Demikian saja. Anda bisa mencobanya dengan menggunakan fungsi. Ya adalah seperti kita ingin menampilkan data itu menggunakan MySQL Fetch Array. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.